Lembaga penjamin simpanan atau LPS menyebut bahwa fenomena higher for longer atau tingkat suku bunga global pada level tinggi hanyalah tipuan Bank Sentral Amerika Serikat Belaka. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhisa Dewa mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat The Fed memang tampaknya masih mempertahankan suku bunga acuan di level tinggi dalam waktu yang cukup lama. Namun di sisi lain, The Fed juga menggelontorkan dana secara besar-besaran sejak Maret 2023 saat Silicon Valley Bank atau SVB jatuh. Menurutnya Indonesia tidak perlu khawatir terhadap tren suku bunga tinggi selama perekonomian domestik kuat. Tidak naik, jadi kita masih bisa tumbuh ekonominya. Selama kita fokus ke pertumbuhan ekonomi domestik, harusnya sih higher for longer tidak apa-apa. Karena Amerika juga berbohong buka kita sebetulnya bunga. Mereka bunga tinggi 5-25 persen. Kita pasti berpikiran, beranggapan bahwa mereka mengetatkan kebijakan moneternya. Ternyata enggak bu? Mereka injek uang besar-besaran sejak Maret 2023 tahun lalu ketika SVB-nya jatuh. Jadi mereka berbohong ke kita semua. Yang penting kita jangan kejebak dengan akal bulus mereka. Mereka mau membalikkan kebijakan karena kebohongan naik. Tapi banyak kan jatuh, SVB naik. Begitu SVB jatuh, dia balik kebijakan, jadi injek ulang sistem. Sebenarnya ini udah enggak kredibel lagi. Harusnya yang uang itu yang kredibel. Nah ini yang mendorong kenapa ekonomi Amerika tumbuh luar perkiraan ekonomi yang enggak ngerti. Tapi kalau kita fokus ke tadi fondasi sana dan ekonomi Amerika tumbuh bagus, globalnya tumbuh lebih bagus daripada perkiraan, harusnya itu bukan masalah yang berarti.